Bahkan dalam kitab Al-Gabair, Imam Al-Zhabi menggolongkan dosa besar itu termasuk tahbib. Tahbib itu yang kita kenal sebagai pebinor, perebut bini orang. Kalau perempuan kan setannya namanya falak, namanya lengkapnya falakor. Namanya pelakor. Kalau perebut anak orang penakor. Anak-anak kita ini banyak diincir. Nah kalau kita lihat, ada laki-laki yang dia memanfaatkan romantisme itu untuk merebut atau bahkan menjebak yang namanya wanita-wanita yang lain. Yang modusnya adalah tadi. Nah ini justru kalau ini terjadi, ini bukan romantis, ini jahat. Dia menempatkannya dengan caranya salah. Ya tebar persona, dikirim, wisik, sebarang perempuan. Makan nyapa-nyapa, hati-hati mbak-mbak yang belum nikah. Kadang sekarang, ya itu tadi. Sekarang banyak modus playboy, visabilillah. Ya pakai siapaan-siapaan. Assalamualaikum, uhti. Bangunlah di tengah malam. Semoga Allah tinggikan derajat uhti. Kita makasih ahli itu. Ih so shit banget nih. Maaf kalau yang kayak gini, jangan romantis. Karena nabi gak melakukan ini kepada wanita yang bukan yang tidak halal untuknya. Dia yang lakukan pada istrinya. Merayu, ya pagi-pagi. Assalamualaikum, bida dari surga. Bida dari dunia memang tak bersayap. Tapi dia pasti berhijab. Semoga itu kamu. Kelpak-kelepak-kelepak-kelepak. Ini jangan curiga. Oh, ustad tahu. Jangan-jangan ustad lakunya. Kasusnya banyak. Saya ingin katakan banyak ahwat-ahwat yang lajang belum nikah. Kadang terperdaya dengan laki-laki yang menunjukkan romantisme. Tapi justru statusnya haram. Jadi jangan terpesona sama laki-laki. Pakai modus apapun. Pakai ayat-ayat dan sebagainya. Dia sejatinya melakukan hal yang haram. Yang boleh dilakukan oleh siapapun. Hanya kepada siapa? Sama istrinya. Kalau sama istrinya, maka romantisme dengan ucapan tadi bernilai pahala. Maka, ini perlu digarisbawahi. Romantisme Nabi bukan di sembarang tempat. Bukan setiap perempuan yang kita temuin di semua. Hei cantik. Masya Allah. Uktifilah. Enggak begitu. Kalau dia lakukan itu kepada selain istrinya, justru nilainya adalah kata-kata yang batil. Jadi kita pun juga tahu diri. Para ahwat yang lajang khususnya, atau bahkan sudah menjadi istri orang, juga tahu diri. Kalau sudah laki-laki melakukan ini, tidak baik. Dia main ngomong-ngomong sayang saja. Tidak boleh ngomong kayak gitu. Ini bahaya nih. Lelaki kayak gini, dia bukan laki romantis. Justru lelaki yang zolim. Kenapa? Karena dia menempatkan sesuatu tidak sesuatu tempatnya. Bukan istrinya, tapi sudah diberikan sesuatu yang akan membuat wanita jadi GR. Dan Rasulullah itu enggak begitu. Rasulullah enggak begitu. Jadi hari ini kita belajar romantisme Nabi kepada siapa? Kepada istrinya. Bukan yang dipahami kepada semua wanita. Ada batasannya. Supaya apa? Bagi para laki-laki, supaya jangan sembarangan. Bagi para perempuan jadi sadar, oh ini sebenarnya modus nih. Ini modus nih sebenarnya dia ya mau menjebak saya. Apalagi di sosial media yang ngeri. Para penjahat itu memakai teknik yang menjebak para muslimah itu tekniknya namanya teknik grooming. Kok saya tahu ya, saya banyak menangani kasus ini. Bahkan terakhir saya nanganin seorang ibu udah punya suami, tapi penikahannya hambar. Umurnya sudah 60 atau hampir 60 tahun. Dia terkenal dengan seorang laki-laki di sosial media yang dikesankan romantis, baik, statusnya disebutin. Dia adalah seorang pengusaha, dia tinggal di Los Angeles gitu dengan foto begitu keren walau pun tua, tapi begitu mempesona gitu. Dan selalu modusnya adalah saya lagi, kartu debit saya bermasalah nih. Kamu mau nolong saya nggak? Wah dia berpikir apa salahnya nolong itu. Saya lagi ada di Taiwan nih mau transaksi. Sampai ibu ini cerita sudah transfer 250 juta. Di luar negeri banyak kasus kayak gini. Saya ingat saya siapa ya, salah satunya ketangkep gitu. Yang dia 8 wanita termasuk foto model bahkan termasuk aktris ternama ya dari Israel itu yang kena orang Israel kalau salah perempuan ini. Eh, laki-laki ini. Jadi dia pinter banget. Nah, tekniknya namanya grooming. Grooming itu istilah dipakai di pet shop yang dipakai untuk menjebak orang-orang yang kesepian khususnya kelihatan di sosial media. Cara nyarinya gampang pake hashtag. Biasanya dulu tuh gampang nyerah hashtag. Hashtagnya KZL Kezel ZBL ZBL Galau Ya kan gitu ya. BT gitu. Itu banyak. Makanya yang suka posting curhatan-curhatan yang gak penting di sosmed jadi sasaran para penjahat. Makanya kita curhat itu jadikanlah Allah sebaik-baiknya tempat curhat. Bukan di Facebook. Lihat surat Yusuf L87 ini pegangan kita. Cukuplah aku mengadukan curhatanku kalau kesaku hanya kepada Allah. Ya bukan Jangan ke Facebook. Jangan ke sosmed. Karena curhatan kita bisa ditangkep oleh penjahat. Karena dia bisa loh. Dia bisa bikin ya konten yang kesannya diambil foto profil ganteng ya asal comot di Google. Kemudian dia bikin postingan. Postingannya adalah apa tausiah-tausiah nasihat-nasehat. Ya dia posting lah keperkatan ulama gini ya. Ahwat mana coba yang gak ngerasa wah ini luar biasa. Karena dia ingin mengesankan tampang Korea hati Mekah. ya kan. Tampang sonjongki status hanan ataki itu gimana tuh. Ibu-ibu gak kelepak-kelepak gitu ya. Begitu ibu-ibu dapet request pertemanan langsung eh boleh deh. Langsung request di accept. Karena kan ngeliat postingan baik dan disitu. Ini saya ngomong gini karena supaya hati-hati. Jadi saya ngomong romantisme sebelum Nabi jangan sampai ketemu sama orang yang memanfaatkan. Ya ini celah untuk romantis tapi kepada orang yang salah. Apalagi modus mau dijadikan istri kedua istri ketiga apa salah. Ya. Percayalah bahwa sejatinya Allah telah tetapkan jika caranya baik kita akan dapat laki yang baik. Kalau caranya sejak Allah salah jangan percaya. Walaupun dia bergelimang dengan dalil-dalil jangan percaya. walaupun dia mengesankan dirinya ustadz jangan percaya kalau dia sudah menyelisihi apa yang disebutkan oleh Nabi. Bahwa Nabi itu salah satunya adalah berhati-hati terhadap perempuan. Ya itulah salah satunya yang disebutkan oleh Nabi. terhadap perempuan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!